Halo Gidelers, selamat datang kembali di channel Hobi Gidel. Di video kali ini aku ingin bahas mengenai sportmanship atau kalau diterjemahkan sportivitas. Coba kalian pause dulu videonya dan silahkan berkomentar di bawah menurut kalian sportivitas itu apa. Kalau aku mendengar kata sportivitas itu pasti berhubungan dengan olahraga ya. Pokoknya kalau bermain ya nggak ada yang curang gitu. Jadi benar-benar main kalah ya kalah menang ya menang. Bukan karena curang. Kalau aku lihat di Google arti sportivitas gitu. Keluarnya itu sportmanship tapi translate-nya kok ke olahragawanan. Tapi penjelasannya nggak ada yang bahasa Indonesia. Adanya bahasa Inggris. Intinya bicara mengenai aspirasi atau mungkin semangat ya. Semangat bahwa suatu kegiatan atau olahraga itu seharusnya dinikmati dengan mempertimbangkan tidak curang atau fair, etika, respect atau saling menghormati dan merasa ya sama-sama apa ya ini, sense of fellowship. Jadi merasa bersama-sama satu jiwa dalam meskipun saingan tapi satu jiwa. Kalau olahraganya sama itu ya nggak dibedakan lah. Intinya seperti itu. Kalau buat aku sendiri sih menurutku sportmanship itu bukan melulu bicara mengenai fair atau main nggak curang ya. Tapi lebih ke kita ini main sama-sama menikmati atau dalam hal ini kan kita mainnya for fun ya. Jadi mau kalah boleh, mau nggak kalah ya nggak apa-apa. Tapi ada satu hal yang ingin aku share di sini bahwa olahraga badminton ini kan termasuk olahraga yang kompetitif ya. Jadi salah satu harus ada yang menang gitu. Makanya kalau nggak ada yang menang terjadi rubber set untuk menentukan siapa yang menang. Kadang-kadang kalau di grup sosial seperti ini kan kita campur ya ada yang mainnya bagus, ada yang masih belajaran, ada yang ododidak, ada yang anak klub. Nah kayak gitu. Kadang-kadang yang masuk itu kan karena udah giliran ya dari tadi istirahat terus sekarang masuk terus ketemunya sama anak yang belajar ya oke lah. Jadi kita yang nggak bisa pilih gitu karena memang misalnya kita datang terlambat ya kita nggak bisa pilih. Atau ada orangnya cuma sedikit ya udah kita pokoknya main. Cuma aku sedikit sedih ya kalau misalnya ada pemain yang menurutku bagus mainnya tapi begitu lawannya itu nggak bisa main. Dia itu aras-arasan atau kalau bahasa Indonesianya itu males tidak sepenuh hati. Jadi mainnya itu setengah hati cuma dicegat-cegat atau cuma dipukul sembarangan lah pokoknya. Nggak berniat untuk memenangkan karena mungkin pikirnya menang buat apa gitu. Karena lawannya itu levelnya jauh di bawahnya dia. Ada istilah di kalangan teman-teman ya bukan di grup ini sih. Itu istilahnya gini. Kalah isin menang nggak bangga. Jadi maksudnya kalau kita kalah itu malu tapi kalau kita menang nggak ada bangga-bangganya. Karena ya levelnya yang lawan kita itu rendah gitu. Jadi ada yang berpendapat seperti itu. Lalu misalnya kita ini udah capek ya. Terus main itu ya biar cepat selesai. Udah dibuang-buang aja bolanya dibikin out. Terus disangkutin. Sengaja dengan sengaja disangkutin. Bukan karena skill kita itu nggak bisa ya. Tapi memang sengaja biar cepat selesai gamenya. Supaya nanti kita bisa istirahat. Atau kalau nggak ada juga yang habis di kalah-kalahin. Terus kan harusnya ganti orang kan. Tapi dia tetap di lapangan. Terus yang tiga lainnya ganti. Misalkan nggak cocok sama partnernya atau lawannya. Nanti berharap orang berikutnya yang masuk lapangan itu mainnya lebih bagus-bagus yang sesuai levelnya dia. Jadi dia main itu udah biar cepat selesai gamenya. Terus dibikin out. Disangkut-sangkutkan atau kalau nggak ya lawannya itu diincur terus disemesi terus sampai satu kali pukul udah mati gitu terus. Ya nggak nyalain sih karena dia mungkin levelnya tinggi ya. Cuman ya kita maunya main buat latihan bersama sih. Jadi seharusnya nggak kayak gitu. Nggak enak juga sih sama teman-teman yang lain. Sama partnernya sih kalau aku boleh kasih pendapat. Misalkan ada pemain yang di depan suka cekat-cekat-cekat. Semua pengen dimakan sendiri tapi partnernya nggak dapat bagian. Atau bisa juga ada yang kayak gini. Kemarin tuh aku main sama yang anak belajaran. Terus lawan kita itu lumayan bagus gitu. Lawan terus di bolanya itu dikasihkan ke yang belajaran terus. Jadi ya walaupun yang belajaran ini tetap berusaha untuk mengawalikan dengan baik ya. Jadi dia itu sebenarnya sportifitasnya itu bagus gitu. Meskipun diincur tapi tetap mau main gitu. Kan ada anak yang waktu dulu aku ikut klub gitu. Memang nggak bisa main maksudnya levelnya itu lebih rendah dari yang 3 itu. Terus diincur terus marah sampai raketnya itu dibenturin ke net terus keluar lapangan. Ada juga sih orang seperti itu ya. Menurutku itu bukan orang yang sportif ya. Aku sendiri kalau misalkan partnerku juga levelnya di bawahku. Ataupun di atasku juga. Misalkan aku itu mukul bola terus out atau nyangkut. Itu terjadi 2 kali terus 3 kali. Itu aku merasa apa ya. Merasa bersalah gitu. Kepada partnerku. Jadi kok aku berbuat salah gini. Jadi nambah-nambah beban partnerku. Walaupun mungkin partnerku itu nggak bisa main ya. Tapi aku merasa bersalah karena aku nyangkutin bola terus. Atau misalkan baru ganti kok terus ternyata koknya kenceng. Ya itu sekali keluar nggak apa-apa. Tapi lain kali kan harus bisa lebih ngatur 2 atau 2 kali lah. Itu bola out kan harusnya kita udah nyadar kalau koknya itu terlalu cepat. Jadi kita harus atur kekuatan kita untuk mukul. Nah masa kayak gitu nggak bisa ngatur ya. Harusnya bisa kan. Terus kadang kita perlu bilang ini sih. Satu kata kunci. Sorry atau maaf. Kepada partner kita. Misalkan kita mau cegat bola tapi ternyata nggak. Nyampe atau sudah lewat bolanya. Itu kan bikin partner kita kaget ya. Loh kok nggak jadi diambil. Tapi untungnya partner kita yang di belakang berhasil mengembalikan. Nah itu kita langsung otomatis bilang sorry. Yang aku sering dengar itu kalau pemain Jepang ya. Itu sering berbuat kayak gitu. Ya aku ngerti dikit sih kalau sorry bahasa Jepangnya kome nasai. Tapi biasanya kan disingkat kome, kome. Itu biasanya pemain Jepang yang kalau rotasinya itu dia salah. Terus bilang ke partnernya kome, kome gitu. Kalau di pemain Indonesia sih aku jarang dengar sih. Kalau pemain Cina ya aku nggak ngerti bahasanya. Mungkin ada juga dia bilang, mereka bilang sorry gitu ya. Tapi menurutku itu bagus sih kalau kita bilang sorry gitu. Jadi ada tanggung jawabnya. Kalau kita berbuat salah itu ya minta maaf. Itu bagus untuk jaga moral. Moral antar teman ya sama partner kita itu ada moralnya. Jadi teman kita jadi merasa nggak terbebani gitu. Oh ternyata partnerku ini berbuat salah terus dia minta maaf. Berarti kan ada kayak tanggungan supaya nggak berbuat seperti itu lagi gitu. Tapi kalau misalkan kita berbuat salah, diam aja. Terus baru malah nyalain partnernya. Itu aku rasa partnernya jadi males main gitu. Aduh partner sama ini kok kurang ajar gitu ya. Nah hal-hal kayak gitu moral itu bisa pengaruh ke psikologisnya pemain. Terus bisa mempengaruhi kita itu bakal menang atau nggak gitu. Kalian mungkin pernah main sama partner gitu misalnya poinnya udah mepet-mepet hampir kalah tapi kita bisa nyolong poin gitu. Dapatin poin secara berundun dua atau tiga kali terus partner kita berteriak. Nah itu bisa memacu semangat kita juga. Jadi ikut maksudnya ini loh aku itu udah berusaha. Kamu berusaha juga walaupun kita mungkin kalah skill. Tapi kita udah bisa dapet poin jadi saling kasih semangat. Ya kasih semangatnya nggak usah ngobrol cuman bilang. Terus yang lainnya misalkan partner kita berhasil dapetin poin dengan kasih trick shot. Atau mungkin ada ke tempat yang tidak diduka lawan gitu. Ya bagus lah pokoknya pukulan terakhirnya itu bagus kita dapat poin. Kita harusnya puji partner kita gitu. Sip atau bagus cami. Nah kayak gitu-gitu bisa meningkatkan moral partner kita. Terus kita bisa punya semangat untuk memenangkan pertandingan. Mungkin aku mau sharing mengenai yang di opposite ya. Atau kebalikannya dari mendukung partner secara moral. Dulu di klubku ada partner yang orangnya itu suka ngasih-ngasih nasihat gitu. Atau ya karena usianya nggak beda jauh sama aku jadi agak sungkan. Jadi bukan ngomel ya tapi semacam memberi nasihat gitu. Padahal dia sendiri mainnya juga nggak seberapa bagus. Sebagai penerima nasihat yang dinasehati ya aku sebaiknya menerima apa yang dia katakan ya 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 setuju. Ya kalau bagus aku akan lakukan. Kalau memang aku ada kendala di daerah situ ya aku akan berusaha sebaik mungkin gitu. Cuma kadang ada anak yang kalau dinasehati itu malah down. Jadi kita harus lihat situasi juga ya. Terus bagi orang yang menasehati. Aku ya sering menasehati sih kalau ada anak didik. Atau adik-adik yang di klubku itu main jadi partnerku ya aku kasih nasihat misalkan. Oh servismu ini nanggung. Jadi kalau aku caranya kayak gini. Coba kamu praktekkan. Dan kalau aku tahu itu aturannya salah misalkan. Kita kan memang nggak ngukur ketinggian ya sekarang. Jadi kalau main di sini ya nggak ada wasitnya aja. Jadi kira-kira itu kan dipinggang ya kalau kita servis itu. Kalau nggak fault. Kalau di atas pinggang itu biasanya dianggap fault. Nah kemarin ada anak yang servisnya itu udah di perut. Di tali puster situ mukulnya. Terus nyangkut pula. Nah aku bilang kamu itu terlalu tinggi itu fault itu kalau di tinggi. Tapi kalau lebih rendah itu nggak fault. Nah terus kalau dia coba lagi direndahin ternyata nanggung yaudah nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa nanggung bukan nggak apa-apa melanggar aturan. Aturan di BWF nggak boleh dilanggar. Tapi nggak apa-apa nanggung paling nggak dia itu udah belajar di permainan ini Tom. Misalkan kalah dia udah belajar kalau servisnya dia sekitar perut itu nanggung. Soalnya udah di atas pinggang lebih gitu. Terus tadi pagi aku lihat di Youtube mengenai ciri-ciri orang sukses dan nggak sukses ya. Salah satunya itu yang nggak sukses itu suka menyalahkan BOS. Menyalahkan barang. Orang. S-nya itu situasi. Jadi misalkan kalau main pertandingan batmintan ya. Menyalahkan barang. Oh raketku elek. Oh senarai nggak enak. Oh koke terlalu banter. Terus menyerahkan orang. Oh parterku kayak gitu. Oh ini salah. Kamu kok jelek. Atau menyalahkan situasi. Oh lapangannya nggak enak. Oh lapangannya kurang lebar. Oh aku masih sakit ini. Oh aku masih sakit itu. Nah itu sebenarnya nggak boleh sih. Kita komplain buat diri kita sendiri ya nggak apa-apa supaya kita nggak cedera ya. Tapi jangan sampai itu diutarakan dan partner kita jadi down. Oke guys gitu aja sih pendapatku mengenai sportivitas. Mungkin ada lain pendapat silahkan komentar. Mungkin bisa aku adain topik seperti ini lagi di video yang akan datang. Oke guys see you on the next video. Bye bye.